Oke guys kali ini saya akan upgrade senapan ini ya oke ini senapan jenis Grendel ya oke sejenis dengan Canon atau Benjamin Franklin atau Benjamin Super Sport ya ini kebetulan merknya Franklin ya Oke ini belum saya buka ya mau saya uji coba untuk di-upgrade dikit ya dikit tambah power dikit ya dengan uji coba nembak isi kaleng ini berisi air ya jadi saya mau tembak kali ini dengan berisi air penuh ya dengan jarak tema sesuai klik ya kita langsung coba ya guys sebelum dibongkar sebelum di otak atik ya guys oke mari kita uji coba guys uji coba ya ini masih berisi airnya peluhnya oke kita uji uji coba dengan jarak yang lumayan buat kliknya ini home LEE ... ... selamat menikmati 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 oke nanti selamat menikmati oke nanti selamat menikmati oke 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 tinggal gerenda palepnya Mas palepnya Agar Di sebelah sini lebih kecil Agar Lebih mudah Ini keluar lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke semua udah jadi ya Udah diperkecil Sebagian ya Taruh suruh udah Dibor diperbesar sedikit Sama bagian disini ya Oke tinggal kita pasang ya Sip Oke udah Tinggal pasang ya Tinggal pasang ke tabur Untuk selamat menikmati 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 jadi gitu guys tune up sedikit upgrade sedikit cuman sepele ya cuman beberapa jenis ya tapi cukup mempengaruhi power ya cukup mempengaruhi power sedikit lumayan ya guys oke jarak berapa meter dari sana ya sampai sini itu kisaran 20 meteran ya lumayan kaleng apa ini ya kaleng thinner berisi penuh dengan air ya oke bisa jebol ya guys oke bisa dilihat lumayan oke ini dari awal tadi ya awal pertama sebelum di April walaupun kena kunjung ini tapi kalau powernya bagus otomatis si peluru itu bisa merobek ini ya guys ini juga robek sih cuman gak terlalu rusak ya gitu oke tadi juga kan saya nembak jarak yang tadi sama presis ya nembak itu di posisi pisir yang sama ukuran yang sama itu ke bawah ya ke bawah posisi ke bawah dan setelah di upgrade setelah diutak atik sedikit jadi nembak tengah ya larinya ke atas ya guys larinya ke atas kesini ya guys otomatis menurut logika itu pompa yang sama 6 pompa di target yang sama di sasaran yang sama tapi naik ke atas otomatis itu ada power yang naik ya yang nambah ya guys oke gitu cukup dilihatnya tadi upgrade sangat sepele sekali ya cuman melubangi apa memperbesar lubang transfer transfer tabung sama yang ke chamber sini ya sedikit cuman sedikit cuman setengah mili juga setengah mili lah yang tadinya itu 3 mili saya lihat itu jadi 3,5 ya kalau gak salah itu gak sampai 4 mili ini ya gak sampai 4 mili kayaknya yang paling utama itu dari asfalopnya ya diperkecil sedikit itu ya agar apa agar si angin itu tidak terlalu terhambat ya karena ukuran asfalop itu 4,5 mili ya jadi saya kikis bagian yang ujung sebelum apa yang di ujung dekat palep ya itu yang sangat berpengaruh itu untuk luarnya angin saya kikis 2 mili ya kisaran 2 mili soalnya itu saya pakai gurinda ya gak pakai mesin bubut karena kekler batasan alat ya saya belum memiliki mesin bubut masih nebeng sama teman gitu ya guys oke jadi gitu ya guys ya manfaat upgrade walaupun sedikit tapi nambah power walaupun hanya sedikit juga ya lumayan lah gitu mungkin kalau normalnya senapan itu jadi tadi kan 6 pompa ya jadi 6 pompa lah sekarang 6 pompa itu cukup lumayan powernya ya guys ya oke terima kasih ya guys jangan lupa like dan subscribe oke terima kasih salam satu salam satu hobi ya guys oke